Selamat atas bergabungnya sakti, GMPBDI, dan keluarga besar di TNF. Semoga bisa berdeketis dalam merindungi awal-awal Indonesia di luar dan di dalam negeri. Berjarakan sakti, hidup! Perlaut, hidup! Aliansi, hidup! Terima kasih telah menonton! Perkenalkan, saya Dewan Aman, masih aktif di sakti, adalah sebagai tuamu. Baik, yang semangat dulu sedikit, hidup! 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 Jadi begini, banyaknya perantanan dan sangat susahnya untuk bergerak dalam negeri dewasa ini. Maka, saya sangat mengharapkan kehadiran dari persatuan komunitas, baik pabuyuban, baik aliansi, baik seringkat pekerjaan. Sudah saatnya kita menjadi satu. Jangan habis sedikit komplek, ubah lagi, sedikit jelek lagi dalam suatu organisasi. Mari kita tegakkan pelaut dalam aliansi yang memang benar-benar bermartabat, yang sangat kokoh untuk ke depannya. Kalian, bapak-bapak yang hadir pada saat ini adalah sekatunya perjuangan dari pergerakan untuk membenarkan yang tadinya penyimpang. Mari kita luruskan sama-sama. Seperti itu. Jangan lagi kita sedikit permasalahan, kita membangun lagi yang baru, sedikit membangun lagi yang baru. Sampai kapan saya bersama sakti dan bersama semua tim-tim, baik dari pendiri, dari pengurus sakti, menjadi satu kita sama-sama. Kita mari kita rangkul. Yang salah, mari kita benarkan. Yang lurus, mari kita sama-sama. Karena sejarah tolak dan mencakap kalian dalam sejarah sesuatu pergerakan. Begitulah. Mari kita kawal yang benar-benar aliansi ini sesuai dengan arahnya. Jika di awal kita memperjuangkan upah, mari kita tentukan rulunya. Bagaimana rulunya yang baik, bagaimana penggunaan, kemana alurnya. Jika ada permasalahan slek, ayo kita sama-sama. Kita remurkan. Mari kita turunkan ego kita untuk memperjuangkan suatu kebenaran. Jangan lagi kita melatasi ini disini. Mari kita sama-sama. Kita sama-sama. Baik yang di jasa tinggi, di jasa tinggi semua. Mari kita sama-sama mencari solusi, bukan mencari perpecahan. Itu yang saya harapkan. Seperti itu. Kedepan, setelah saya, setelah acara yang kita mulai, mari kita tentukan rulunya. Kita akan melatihkan meeting selanjutnya. Apa yang perlu kita bicarakan? Apa yang pantas? Jika mungkin kita harus ramai-ramai ke jalanan, mari kita beja-beja. Kita sama-sama. Karena ini untuk kepentingan bersama. Bukan atas tambah kepentingan. Pribadi. Jangan lagi berarah bermain dalam politik. Ada maksud tertentu. Ada keinginan tertentu. Sati akan tetap mengawal. Ini semua. Seperti itu ya. Makanya itu. Semangat saya ke depan. Tetap dalam koridor. Mari kita sama-sama dengarkan. Silahkan buat para pelaut. Saya berdiskusi sama teman-teman ya. Apa rencana ada ke depannya gitu? Untuk pelautan. Saya baru datang, udah ditolong. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu. Pertama, aku justru terucapkan kepada Tuhan yang akan kuasa. Soleh hari ini hadir dan saya mampir. Karena diundang. Pasti ini dikasih undangan sama saya ya. Saya orang bakat. Saya ex-BLT. Dan saya sebagai pengacara malut ini. Jadi, saya sangat tertarik sebenarnya. Sangat penuling dengan pelaut. Jadi, makanya saya datang ke sini. Rumah saya. Dekat juga di Jembak Kaputi. Kantor saya ada di Kelapak Gani. Saksim Moro. Kalau saya dengar dari cerita tadi, saya sangat tertarik. Perdebatan hukumlah apa? Hukum dagang. Mana hukum cari ketenaga kerjaan ya kan? Nah, jadi sering aja ya. Saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama diskusi wajah di korona dari saya. Kalau masukan cari dari saya, Bapak Ibu tadi yang disebut pelaut itu dasarnya dari mana dulu? Kalau kita nggak tahu dasarnya kita di pelaut dari mana, majuannya lima kalipun pertemuan ini nggak kelap. Kalau diskusikan ini. Kenapa? Metode diskusinya nanti. Ini masukkan, bukan salah. Seharusnya, karena ini pertama nggak ada masalah. Tolong nanti Bapak Ibu, ambil dulu undang-undang pelayarannya. Ambil dulu undang-undang atau WP-nya. Ya, undang-undang hukum dagangnya. Baru kita lihat. MLC-nya. MLC yang sudah diratifai 2016 ya? Ya. Kita pantau. Itu yang harus Bapak lihat dulu. Oke? Banyaknya pelaut yang kejadian di luar negeri, yang bertanggung jawab, yang Bapak Radjengor siapa? Kementerian luar negeri. Oke? Terus larinya ke siapa? Kementerian Tindakan Kerja. Jadi kalau ada tadi MLC, jatuhnya ke siapa? Jatuhnya ke Kementerian. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, yang disebut dengan kelaut itu dari mana? Sebutan itu. Ini yang harus kita ulas balik dulu. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan Bapak Ibu disebut jadi seorang kelaut? Makanya tadi saya yang ngomong di bawah, sejak kapan Bapak Ibu disebut sebagai kelaut? Kita kalau udah ngomong tentang hukum maritim, saya lepas di sini. Bapak harus tahu, kalau Ibu awal kapel kelayarannya, Bia Kementerian siang, Bapak ambil MLC-nya. Karena di Indonesia kan sudah diterapkan MLC. Jadi perusahaan pelayaran, pasti ada sertifikat kalau diterapkan MLC. Makanya perusahaan pelayaran sekarang, harus hati-hati untuk bekerjaan kelaut. Harus disini standarisasi MLC-nya. Tapi diikat, untuk mepekerjakannya, dasarnya dari Kementerian Ketengkerjaan, Pak. Asal-usulnya Bapak datangnya, pelaut itu undang-undang pelayarannya, Pak. Itu nanti, Pak. Jadi kalau temukan paham, Bapak kumas tentang kelautan. Nanti lihat dari asuransinya, Pak. Nah, itu dulu menurut saya. Bapak duduk bersama dengan beribadah, lalu bahas lagi, Pak, disini. Itu sih kalau menurut saya. Supaya nanti Bapak gak mulai kita apsir, Pak. Kiri kanan ini. Yang patah adalah PKL-nya, Pak. Dari dulu kayak gitu PKL-nya. Yang diakalin sekarang persen pelayaran, tahu, Pak. Gaji saya 80 juta. Kongkali-kong dengan terusan pelayaran, di perubahan di departemen. Jangan bikin 80 juta, Pak. Pikinnya 50 juta, kan. Yang dikuatkan. Nah, jadi begitu nanti Bapak bermasalah, atau ada kejadian di laut, masalah mengkaper gaji Bapak sama asuransinya. Itu yang sering bermasalah. Jadi, poinnya yang menurut saya adalah, pengupahan yang Bapak tadi bilang, berapa, pastikan dulu yang disebut pelaut itu siapa aja, Pak. Samakan dulu persepsi di organisasi sakti ini, yang disebut dengan pelaut itu, yang maksudnya di mana gitu. Harus paham dulu. Kita aja yang disebut dengan pelaut, setelah dapat sertifikat, atau setelah tanda tangani buku pelaut, yang disakankan saya bandar, baru disebut dengan pelaut. Harus samakan dulu persepsi, Pak. Jadi jangan nanti saya bilang, saya pelaut. Pelaut yang di mana, di perusahaan mana, gitu loh, masak saya. Itu harus Bapak bilang. Saya kira itu aja, kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Itu aja. Terima kasih. Wah, seru, Pak. Kita bicara di diskusi. Kita bicara di diskusi, ya, tukas tentang regulasi. Sebenarnya regulasi itu, kita sudah tukas kita tahun 2016. Saya betul. Dengan kebaraannya dulu, ya. Mungkin, MNC bisa diberikan, bukan lagi, dari Bapak tadi. Mengenai MNC, Pak. Pengetahuan saya, MNC itu, MNC 2006, tidak berlaku, apa di Indonesia harus. Diberlakukan itu untuk, kakal Indonesia yang berlayar di luar negeri. Atau untuk, awak tak usah bekerja di luar negeri. Untuk pemahaman saya lagi, seseorang itu disebut, ketika dia punya penipetasi, itu menjadi awak kapal. Dan ketika, seseorang menandatangani PKL, itu sudah bilang, bukan hubungan kerja sudah ada. Di sekolah dia disebut awak kapal. Makanya, di topik tadi, sebetulnya, yang kita sudah, penguat untuk awak kapal. Bukan untuk pelaut. Kita harus bedakan, antara pelaut dan awak kapal. Kalau pelaut, matem saya di pelaut. Tapi saya bukan awak kapal lagi, karena saya sudah negeri 4 tahun. Mungkin ada yang jadi, dipercaya kesabandar. Ada yang mungkin jadi pengecara. Mereka masih ke laut, karena mereka masih punya penipetasi. Dan tangkauan yang di laut, ini lah yang perlu keumpahan, karena mereka awak kapal. Jadi, itu apa-apa? Jadi, kita bahasnya luas tentang, regulasi ya. Memang, di 2016, memang regulasi itu, kita sudah mengkaji. mengkaji tentang, dari penunan, menungkan dagang, atau menungkan kelayaran, dari peraturan pemerintah tahun 2000, sampai dengan yang terbaru itu, kalau tidak salah, peraturan pemerintah nomor 59, dengan peraturan pemerintah tentang transportasi ya. Nah, PT 51, di situ. Nah, di situ, kita mengkaji, sebenarnya, awak kapal itu, memiliki, selain asuransi, itu jaminan sosial. Jadi, kalau ini memaaf, memaaf, bila kita kecerahanan kerja, dan mengalami, yang memaaf, kematian, atau cacat, tangkauan kita bukan asuransi saja. Sesuai ngambang MPP tersebut, sebagai pekerjaan repotasi, jaminan sosial itu mutlak bagi kita. Dan itu sudah kita pernah, kasus, di Boromak Selat, di Batang, di Batang. Itu kita ajukan di PAI, kita dipenangkan, itu dia mendapatkan, buat asuransi dan jaminan sosial. Nah, isinya ini, selama ini, perusahaan-perusahaan pelayaran, menanggap, asuransi itu menjadi jaminan sosial. Sebenarnya, di dalam pahlawan, di dalam pahlawan, 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 antara asuransi, dengan jaminan sosial itu berbeda. Kalau jaminan sosial itu mutlak, karena kita membayar kepada, apa, apa, kekerjaan-kekerjaan. Nah, kalau asuransi sepatutnya dari, si pengusaha, gitu. inilah wanya kita sampaikan, kepada, pengusaha-pengusaha pelayaran di dalam negeri. Karena selama ini, biasanya maaf, kita, kita, selama kita bergerak motor ini, kalau kalian juga, menganggap hanya asuransi, di beberapa nomor itu. Sebenarnya tiba, ada jaminan sosial, gitu. Nah, jaminan sosial itu menjadikan kesatuan, di dalam, apa namanya, baturan pemerintah tentang repotasi tersebut. Dan itu memang tiba sudah menangkan, gitu. Nah, mungkin ke depan, terima kasih, Pak, sudah memberikan masukan, mungkin nanti ke depan, kita kuasar ini, kita saling berdikusi hukum, Pak. Karena, kita, jujur, Pak, kita kelari di kawan-kawan di sana, masih awam, Pak. Masih awam tentang regulasi, masih banyak, belum bisa membedakan, antara alat kapal dengan pelaut. Nah, kalau alat kapal, sudah pasti pelaut. Gitu. Ya kan? Pelaut, belum temukan alat kapal. Gitu. kita siang yang bisa kita salingkan. Cepat, besar lagi. Baik, terima kasih. Ini, gak cukup waktunya, tapi, saya sedang berdebat, karena saya banyak kasus yang setengah ini, tentang pelaut. Dan, saya sudah pernah masuk penjara juga, tahun 2002, membela orang Kurean, sampai ini. Ya. Jadi, saya kasih contoh. mungkin banyak di sini, berbira. Ya. Kalau tadi Bapak bilang, masalah MLC. Jadi, siapa yang sudah menganut MLC, walaupun di Indonesia, kalau namanya menganut, artinya, di kapal itu, sudah ada sertifikat kapal, mengenai MLC, wajib, kru kapalnya, harus diterapkan standar, regulasi MLC. Itu sebenarnya. Cuman, nanti gak salah faham. Jadi, bukan tidak berlaku di Indonesia ya. Pemahamannya bisa berbeda. Oke. Perlu, saya kasih sharing sedikit. Khususnya perwira. Kalau, misalkan, nanti kapalnya, bendera asing. Ya. Bendera asing, orang Indonesia. Oke. Itu. Yang kedua, di Indonesia, di perhubungan laut juga nanti, harus ada yang durut juga. ada yang disini. Saya gak bisa menegur. Tahunya kan hanya satu. KB aja tahunya disana. Jadi, Bapak Ibu legal standingnya, kalau udah bagus, langsung MOU dengan perhubungan laut. Baru audiens. Sehingga nanti orang percaya. Kerjasama dengan nanti Kemen Trans, langsung MOU ikat dulu. MOU artinya kan silaturangi. Terus legal standingnya, nanti Bapak bisa menahi gitu loh masih saya. Baru ambil nanti Kementerian Luar Negeri. Jadi, Bapak gak tergantung dengan perhubungan laut. Langsung ke Kementerian Luar Negeri. Kalau ada apa-apa berlaut, ini aliansinya loh. Langsung. Jadi gak lewat perhubungan laut. Kalau perhubungan laut, masih dikati. Dia tanya dulu, perusahaan pelayarannya. Tanya lagi nanti EJ-nya. Jadi, yang menyangkut dengan ada permasalahan yang di laut, masih tertutupi sama mereka. Nah, kalau kita mau mengaliansi betul-betul mengebrak bahwa ini loh. Untuk membangun kesejahteraannya pelaut itu sendiri. Jadi, kemana-mana pun nanti, aliansi ini duduk sama-sama dengan stakeholder lainnya. Yang penting nanti dibikin, ya, per satu bulan, dua bulan untuk menyatukan para pelaut. Itu dulu, yang penting satu dulu. Berarti ada dua kan? Pengubahan sama tadi berkumpulan pelaut Nusantara. Bapak, sama kan? Bila gue cari satu. Itu, itu yang penting. Jangan nanti asas kebenaran sahabat minta duit. Karena itu yang mungkin-mungkinan kan? Dibikin organisasi hanya minta duit, akhirnya pelautnya sendiri siksa orang gak dikirim. Daira Batang banyak-banyak yang dikirim. Banyak kasus yang di Batang. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya mengajak di Batang dari tahun 2019 sampai 2020 saya mengajak tentang sik agensi ya, sama sik manajemen. Saya mengajak itu di Harbur Baik kerjasama dengan politik di Batang. Saya satu tahun mengajak, jadi tiap bulan saya mengajak di Hotro. Jadi yang para murid-murid ini banyak pelaut. Sehingga banyak kasus yang diungkap tidak setahu ke saya yang menyantung tadi masalah kesejahteraan para pelaut. Yang ketua membekerjakan pelaut di daerah yang tanda tangan IPKL itu lokal ejennya. Begitu bermasalah pelautnya disampai tidak pertanggungan. Nah, maksud saya Bapak Ibu jangan karena terdorong di rumah ke istri yang tanda tangan dulu, baca dulu masalah saya. Itu. Status hukum Bapak yang penting dibaca isi PKL-nya, Diverifikasi ada asuransinya atau tidak. Terus, keabsahannya si ejen itu sejauh mana nanti Bapak Ibu minta surat penunjukan dari pihak si perusahaan pelayaran pemilik kapal ke si ejennya. Begitu nanti Bapak ada bermasalah, si ejennya ini yang sering masalah. Jadi, kata kuncinya Bapak kalau tanda tangan PKL di daerah minta informasi atau minta penjujud dari si ejennya. Bagaimana hubungan lokal ejen itu dengan si owner-nya? Apakah itu cabang sendiri atau hanya penunjukan pakai telepon? Itu lagi banyak yang masalah sekarang, Kak. Jadi, lokal ejen yang tanda tangan PKL tadi. Yang rugi siapa? Ya, Bapak Ibu sebagai awak kapal tadi. Oke? Berikutnya nanti buku pelautnya tolong harus bersijel. Buku bersijel sama buku pelautnya. Kebanyakan pelaut yang penting naik kemas kapal. Urusan nanti itu belum ditanda tangani bukan urusan saya. Itu selalu buku pelaut begitu. Begitu di tengah jalan bermasalah pelautnya belum tanda tangan oleh si rambar. Nah, itu kedepannya nanti saya kira itu aja. Jadi, Bapak Ibu kalau nanti masalah bisa serang pelaut bisa nanti kita disespecat lebih panjang lah. Ya? Saya kira itu aja masukan saya tadi mengenai bisa nanti aviansi ini duduk sama-sama keberantan menteri tapi harapan saya bolehkan standing-nya dulu dibenahi. Ya? Dibikin dulu ADRT-nya supaya nanti bisa audiens bikinlah nanti MOI. kalau nanti minta jadi advisor-nya saya kasih saran boleh kita bantu. Saya kira itu banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.